kita naikkan lagi ke 4,5W atau paling tinggi 27W jadi tidak sampai 60W walaupun disini tertera 60W ini KWnya 0.014 dengan pemakaian tadi untuk charging, untuk setrika dan soldering Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel saya saat ini di depan saya ada sebuah paket paket sebuah wattmeter atau powermeter selain watt bisa untuk mengukur ammeter juga bisa untuk menghitung berapa repi pemakaian nah seperti apa untuk unitnya mari kita mixing bersama selamat menikmati 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 sebelumnya masih ada terus kita buka lagi nah seperti ini sepat menitnya dan ada buku bantuan kecil seperti ini ya kita lihat dulu spesifikasinya ini adalah interaction manual power meter ya oke bagi sobat nanti ingin membaca bisa di pause pelan-pelan halaman berikutnya oke kita baca sejenak untuk interaction manualnya nah sekilas di interaction manualnya disini ada tujuh fungsi ya yang pertama untuk mengukur word kemudian kwh ya kemudian voltage kemudian current harus kemudian word low word high kemudian yang ketujuh price oke kita coba satu-satu oke kita colokkan pada stop kontak oke disini servenya kosong-kosong ya karena belum dipakai coba kita reset oke sudah kosong-kosong disini untuk word ya word nah kita akan coba tes untuk wordnya langsung word nah disini saya akan mencoba mencolokkan sebuah charger ya ya ini 67W bisa dilihat disini diatas adalah accumulative time jadi berapa lama pemakaian ini word yang terpakai kemudian kita coba kemudian kita coba untuk kedua yaitu kwh-kwh adalah accumulative kita tekan function masih kosong ya belum ada satu kwh-kwh kemudian voltage ini ada voltage ini ada voltase listrik kesini saya lihat LR nya ini 217217217 ini frekuensinya disini 50Hz kemudian kita tekan lagi fungsi yang ke-4 kita dapat itu arus dalam ampere tidak ada satu ampere disini cuma 0.059 ini power factor nya kecil banget ya oke kelima dapat fungsi lagi 3,2 kemudian kemudian rest rest disini belum setting ya sob ya kita kita akan coba setting untuk cost nya kita tekan disini kita misalnya 1400 kita tekan bangsa lagi bulannya 1400 kita tekan bangsa lagi kita naikkan seperti ini oke misalkan 1 kwh-nya adalah 1400 kalau ini kan poin kosong-kosong seharusnya golden rupiah adalah 400 oke kita coba menggunakan sebuah strikawat nah disini kalau tidak ada pemakaian maka akan berhenti disini oke disini ada sebuah strikawat kita masukkan kesini dapat beberapa kita nyalakan oke yang kecil dulu bisa ada disini ini satu berapa wattnya 700 ke lumayan gede kemudian berapa ampere oh ini dia lagi off ya karena dia udah udah panas kemudian off nanti kalau dia dingin dia on lagi kita coba on kan nah ampere nya sekitar 35 ya untuk ampere nya ini dengan watt 700 jadi dia off lagi menggunakan ya sobat kita akan coba menggunakan sebuah solder sobat di hadapan saya sekarang ada sebuah solder nah kita akan coba kita colokkan disini kita setting yang paling kecil dulu dengan paling kecil dia 200 derajat ya berapa watt terpakai hanya 9 watt kita naikkan oke kita naikkan jadi berapa 12,4 kita naikkan lagi ke 300 19 15 kita naikkan lagi ke 3,5 27 kita naikkan lagi kita naikkan lagi ke 400 28 2 kita naikkan lagi ke 4,5 atau paling tinggi 27 jadi tidak sampai 60 watt ya walaupun disini tertera 60 watt kemudian kita cek function ini kawainya 0.014 dengan pemakaian tadi untuk charging untuk strikat dan soldering kemudian voltase saat ini 217 214.6 50 hertz ini ampernya membuat pemakaian solder ini siap ya hanya 0.1 ampere kemudian ini low nya tadi waktu pemakaian pemakaian charging pad handphone ini tertinggi tertinggi 738 tadi untuk pemakaian striker ini pemakaiannya totalnya 0.19 cost nya 0.19 oke cukup simpel sederhana jadi kita bisa memantau pemakaian wood pada unit tertentu supaya misalkan kita memakai kompor listrik induksi maupun yang infrared sedangkan listrik kita misalnya hanya 1300 Watt atau 1300 VA ya bisa demikian kita bisa untuk pemakaian disini supaya MCB dari meteran tidak turun pemakaiannya bisa monitor sini jadi tidak melebihi dari kapasitas meteran kita sobat demikian untuk unboxing dan pembahasan fitur-fitur dari sebuah parameter semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat update video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima